Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sharing Kali ini Akang mau mereview Notebook yang sudah Diinstalkan Operating System Mac OS Nah jadi disini saya menggunakan Notebook Lenovo ThinkPad Dengan seri X260 Jadi kalian bisa lihat disini Serinya Nah Teman-teman Bisa lihat disini serinya X260 ya Jadi seri X260 ini Memiliki spesifikasi Dengan prosesor Intel Core i5 Generasi ke-6 Kemudian RAM 8GB Dan kebetulan ini sudah saya upgrade Ke SSD 256GB Spek singkatnya seperti itu Kemudian ini saya installkan OS Mac OS Dengan versi 12.4 Atau OS Montrey Dan tray Nah disini Spesifikasinya terbaca ya Jadi Notebook Lenovo ini Identik dengan Macbook Pro 13 inch Tahun 2016 Dengan 2 thunderbolt Tiga port Menu prosesor 2.4GB Intel Core i5 Dan memory RAM Sebesar 8GB DDR4 Kemudian startup disknya Mac OS Dan Intel graphicnya itu Intel 520 Intel 520 Dengan Konfigurasi Memory 2GB Atau shared memory Yang didapat dari RAM si Thinkpad ini Oke Kemudian untuk display Ini Kalian bisa lihat 12.4 inch Dengan resolusi 1366 Kali 768 Kemudian Sobat juga bisa lihat Disini Nah disini saya buat Dua partisi Yaitu partisi Mac OS Sebesar 86GB Dan yang bawahnya ini Partisi Untuk OS Windows 11 Disini untitled Jadi 256GB Dibagi 2 Oke Kemudian disini support Dan ini Resource nya Oke Yang pertama Kita coba Tes Key Setelah di install Mac OS ini Key nya bisa Apa aja sih Yang ada di keyboard Nah contohnya Di FN F1 Ini berfungsi Kemudian F2 Berfungsi ya Kemudian F3 Untuk volume up Berfungsi Dan F4 Untuk Disable mid Kalau dilihat dari LED nya Nyala Tapi untuk fungsinya Nanti kita coba Kemudian ini F5 Untuk brightness Dan F6 Brightness juga Untuk brightness up Yang F5 Untuk brightness down Kemudian F7 Untuk disable camera Dan F8 Untuk disable wifi Nah untuk F7 dan F8 Ini fungsinya Tidak di Tidak berfungsi ya Kemudian F9 Juga Tidak berfungsi F10 Tidak berfungsi F11 Tidak berfungsi Jadi key yang ada disini Dari F7 Sampai F12 Tidak berfungsi Tapi untuk brightness Volume itu Berfungsi Disini untuk Baterai Baterai Kita bisa cek Disini Baterai terdeteksi ya Untuk baterai terdeteksi Nah kemudian Maaf Terlalu Brik Oke Saya Redupkan sedikit Nah ini agar terlihat Nah ini Bisa kalian lihat ya Baterai Untuk baterai berfungsi Kemudian Apalagi disini Wifi Berfungsi juga ya Disini Wifi Kemudian Untuk ethernet Juga berfungsi Bisa dipakai Kemudian Bluetooth Ini juga bisa Nah ini Bisa terdeteksi ya Bluetooth berfungsi Kemudian Wifi juga berfungsi Nah kemudian Apalagi sih Yang berfungsi Nah ini Untuk Brightness Juga berfungsi Nah kemudian Untuk kamera Kita lihat FaceTime Nah FaceTime Kamera juga Berfungsi ya Oke kita close Nah kemudian Apalagi Kita cek Disini kita cek Seperti Scroll Dua jari Itu bisa digunakan Coba Browsing Browsing Apple Nah ini Bisa dimaksimis Jadi pergerakannya Udah smooth ya Karena driver Graphicnya Udah Terinstall dengan baik Nah ini Jika menggunakan Dua jari Bisa Bisa scroll Ke atas Nah ini Seperti ini Jadi kalian bisa scroll Scroll ke atas Dengan dua jari Bisa Kemudian ini Juga berfungsi Dan untuk tengahnya Ini enggak Nah kemudian Untuk Security Seperti fingerprint Ini Tidak berfungsi ya Karena Tidak ada driver Yang support Untuk fingerprint Di sini Tidak ada ya Ini ada fingerprint Kemudian One juga Tidak bisa Jadi Jika Teman-teman Menggunakan Notebook ini Untuk Browsing dengan Menggunakan SIM card Ini SIM cardnya Juga tidak bisa Jika Teman-teman Menginstall MacOS Montre Ini Jadi Seperti itu Review Thinkpad X260 Yang sudah saya Instalkan MacOS Montre Jika teman-teman Ingin mencoba Teman-teman bisa Membuka Website Dortania Disini ada Stepnya Dortania Nah ini Jika teman-teman Ingin menginstall Di Laptop Selain Lenovo Intinya Teman-teman bisa Mencoba Step by step Di Website Dortania ini Jadi Waktu saya Coba Ini Menggunakan Website ini Yaitu Dortania Open Core Install Guide Disini Sangat jelas Untuk Spesifikasi Apa saja Requirementnya Untuk Menginstall MacOS ini Dan kenapa Harus Menggunakan MacOS Karena Lebih stabil Untuk Browsing Jika Dibandingkan Menggunakan Windows 11 Karena Windows 11 Itu Setahu saya Memakan Bandwidth Juga Untuk Update Otomatis Jadi Jika Menggunakan MacOS ini Saya Gunakan Untuk Browsing Browsing App Store Kemudian FaceTime Kemudian Message Nah ini Tidak saya gunakan Karena Beberapa kali Dicoba Tidak bisa Login Walaupun Menggunakan ID Apple Jadi Mungkin Teman-teman Yang sudah Bisa Bisa Sharing Di kolom Komentar Seperti itu Oke Review Kali ini Jika ada Pertanyaan Teman-teman Bisa Tulis Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Mengembangkan Channel Macang Sering See you Next Video